Halo semuanya, aku Petty. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023 merayakan 20 tahun Festival Literasi di Ubud, Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman, dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton! Halo Mas Riri, senang banget. Jadi teman-teman ya ini aku bisa ketemu Mas Riri di Ubud Writers and Readers Festival dan mungkin untuk membuka obrolan nih dengan Mas Riri di sini aku pengen tahu setelah, baru sampai kemarin sih ya Mas Riri ya. Cuma mungkin ada yang paling berkesan kali dari acara-acara yang udah didatengin nih di sini. Ada cerita nggak? Iya, saya udah terlibat di dua acara. Kalau kita ke Ubud tuh selalu begitu dibikin se-ekonomis mungkin ya. Jadi saya udah terlibat di percakapan tentang film Indonesia bersama dua sutradara yang jauh lebih muda dari saya. Jadi saya juga jadi menyerap pengalaman-pengalaman baru teman-teman ini sambil juga berinteraksi dengan penonton tentang film Indonesia. Terus tadi malam kami bikin mempertunjukkan sebuah monolog yang didasarkan dari salah satu cerpen mendiang Lili Yulianti Farid. Lili Yulianti Farid adalah pendiri dari Makassar International Writers Festival yang udah berlangsung 12 tahun di Makassar dan juga bersama saya mendirikan rumah taart space di Makassar. Cerpennya berjudul Dapur dan dipertunjukkan atau ditulis dan dimonologkan oleh Luna Vidya seorang aktor dari Makassar dan tadi malam dipertunjukkan gitu. Jadi cukup emosional karena ini semacam pertama kali ada sebuah pertunjukan yang didasarkan pada karya Almarhum Lili dan banyak teman berkumpul teman-temannya dia banyak di dunia sastra yang sering datang ke MIYF semua pada datang tadi malam. Mas Riri sebagai produser ya? Memproduce, saya ikut memproduce pertunjukan ini semuanya berlangsung cukup smooth karena saya sedang sibuk banget rilisnya film baru saya Petualan Seri Nadua jadi Luna bersama artistic directornya Abdi bekerja di Makassar dan di Jogja kami bertemu reading, rehearsal lewat online dan mereka tiba 3 hari sebelum pertunjukan disini dan mempersiapkan lagi sedikit dan akhirnya tadi malam. Satu lagi yang sangat penemuan saya yang sangat menarik saya berspekulasi mendatangi sebuah awarding ceremony untuk sastra berbahasa daerah yang diselenggarakan oleh Rancage namanya Rancage Awards ini sebuah lembaga yang sebenarnya sudah 35 tahun berdiri dan bertujuan memang untuk memperkenalkan sastra berbahasa daerah di Indonesia jadi mereka membuat awarding untuk karya-karya sastra yang sudah dipublish dan ternyata menarik sekali setiap tahun itu ada sekitar yang mendaftar itu ada sekitar 200-an buku atau karya sastra yang sudah diterbitkan dalam bahasa-bahasa daerah tentu saya tidak merata tapi minimal dari Jawa itu selalu ada dari Batak, dari Sunda gitu dan tadi malam itu penganugerahannya ada satu kebetulan yang menang dari Bali jadi momentumnya URF tepat sekali gitu dan beberapa karya itu dipertunjukkan dan saya untuk pertama kali lagi ya melihat misalnya dalam bahasa Sunda atau dalam sastra Sunda ternyata itu sangat dinamis dan terbuka pola-pola penggunaan bahasa dan bahasanya sendiri itu begitu kaya gitu kalau dulu kita biasanya agak sedikit menganggap bahasa sastra daerah itu hanya petata-petitih atau pantun gitu apalagi bahasa Sunda ya yang kita kenal halus gitu ya ternyata ada juga bagian-bagian yang lebih mendalam yang lebih jujur lebih penuh ekspresi gitu ya ekspresi pribadi self-expression gitu dalam bahasa-bahasa Sunda ini gitu dan saya sangat apa ya terinspirasi gitu ya sangat-sangat apa cukup mind-blowing gitu ya bagi saya misalnya juga ada pertunjukan yang diiringi oleh bunyi-bunyian dari tari cak gitu jadi ada bahasa Aceh bahasa Batak bahasa Sunda bahasa Lampung yang kemudian diiringi oleh cak gitu yang menurut saya kok kita kaya punya semacam apa ya penemuan baru tentang bagaimana suasana sastra daerah kita itu bisa ketemu dan menjadi sebuah kayak linggo yang baru gitu jadi gak harus dikotak-kotakan ya sebenarnya betul gitu dan ya saya tadi malam itu ya sayang aja semua pemenang kompetisi atau lomba sastra bahasa daerah ini lagi-lagi usianya udah 70 udah sekian tahun gitu jadi saya merasa kayak merasa satu-satunya orang yang paling mudah berada di situ untuk menyaksikan gitu dan saya saya mengharapkan nanti pelan-pelan mudah-mudahan akan semakin luas gitu ya informasi tentang sastra daerah ini dan menyentuh kalangan yang lebih mudah oke soalnya sejujurnya memang aku juga baru denger dari Mas Riri soal si award ini jadi kayak menarik juga tadi sebelum kita rekaman sempat cerita ada performer yang usianya 13 tahun juga kan itu sih kejutannya ya ada seorang performer pembaca puisi dari Bandung usianya baru 13 tahun dan dia mengartikulasikan pembacaan puisi itu sangat menarik karena pakai tari sebenarnya bukan tari sih sebenarnya kayak gerak silat gitu ya untuk mengekspresikan itu dan ada seorang lagi pembaca puisi dari Bandung juga yang membacakan puisinya Pak Ayy Prosidi tentang salah seorang tokoh punakawan dalam Hasana Sunda gitu ya dan dibacakannya itu dengan ekspresi gerak yang keren banget jadi kita kayak nonton pertunjukan seni pertunjukan tapi membacakan dramatik secara puisi secara dramatis aduh sayang banget kalian lihat keren banget lain kali dicatat Turan Cage Awards mungkin ada kesempatan untuk ngajak mereka ngobrol iya bener nah tadi ngomongin soal monolog puisi dapurnya Mbak Lili Yulianti Farid ya berarti kan kan Mas Riri berpartner dengan Mbak Lili untuk Rumata Art Space gitu ya mungkin ini sekalian mengenang Mbak Lilinya juga gitu dulu awalnya memang pertemanan Mas Riri dengan Mbak Lili itu seperti apa sampai akhirnya mendirikan Rumata ini sebenarnya cepat banget sih mungkin ada common urgency juga diantara kami gitu saya waktu itu kebetulan lagi aktif di Dewan Kesenian Jakarta dan komite sastra itu menjadi tuan rumah untuk sebuah kegiatan namanya sastra dari timur khususnya tuh spesifikly tuh lebih sastra Makassar gitu dan yang datang itu beberapa penyair-penyair muda dan penulis-penulis muda gitu salah satunya Lili Yulianti Farid yang kebetulan juga ikut mengorganisir kegiatan itu dan disitu sebenarnya kami ketemu itu tahun 2009 dan dia kebetulan nih uniknya apa dia menyebut dirinya sastrawan dari Makassar penulis Makassar gitu ya tapi sebenarnya dia tinggal di Melbourne dia udah lebih dari 10 tahun tidak tinggal di Makassar dari dia mendapat beasiswa ke Tokyo kemudian setelah itu dia mencari lagi kesempatan dapat beasiswa di Melbourne gitu jadi kami sama-sama jauh dari rumah tapi sangat kayak ingin sekali engage gitu dengan sesuatu dari tanah tempat kami lahir ini dan saya cerita bahwa saya punya rumah yang kosong gak digunakan di Makassar gitu terus kita tahu-tahu kita punya ide bikin sebuah art space bersama dan sejak saat itu semakin banyak tujuan yang berjalan sebenarnya lebih kayak masing-masing punya agenda sendiri-sendiri yang payungnya sama saya sebagai pembuat film saya ingin sekali misalnya mengetahui lebih jauh tentang gerakan atau dinamika film di Makassar karena saya pernah dengar di Makassar itu apa ya budaya atau kebiasaan memproduksi film itu tidak pernah berhenti walaupun mereka jauh dari Jakarta mereka itu membuat film film pendek yang sampai tuntas gitu tuntas itu dalam artian gini mereka membuatnya dari komunitas grassroots gitu ya kemudian mereka mengupayakan film itu selesai dan ketika film itu selesai mereka berkumpul untuk memutar film itu untuk publik di Makassar jadi mereka tidak bergantung sama struktur misalnya harus dikirim ke Jogja atau harus dikirim ke Jakarta apalagi festival internasional mereka tidak terlalu sibuk dulu dengan itu di masa-masa 2000-an sampai dekade pertama tahun 2000 dan saya ingin tahu lebih banyak tentang ini makanya saya pikir mungkin saya perlu bekerja supaya saya engage lagi jadi kami sama-sama bikin kegiatan di Makassar dengan medianya itu the art space dan dari situlah semakin lama kami semakin apa ya harus berbagi visi kan dan pelan-pelan rumah tadi dirikan tahun 2011 bangunannya selesai tahun 2013 tapi tahun 2011 tapi tahun 2011 itu Lily sudah memulai yang namanya Makassar International Writers Festival tahun 2012 saya memulai namanya Southeast Asia Screen Academy yang tujuannya sebenarnya membuat pelatihan semacam masterclass atau workshop untuk pembuat film Makassar dan Indonesia Timur tetapi pengajarnya itu datang dari tempat-tempat yang lain baik di Indonesia maupun dari Asia Tenggara jadi itu kayak semacam menjadi kayak sebuah tempat Asian filmmakers itu atau pembuat film dari Filipin, Malaysia Singapura, Thailand datang untuk berbagi memutar film mereka dan menceritakan tentang budaya film mereka di negara mereka masing-masing tapi minimal mereka senang karena ini gak terjadi di Jakarta banyak banget pembuat film Asia itu yang datang ke Makassar walaupun sebenarnya mereka belum pernah ke Jakarta itu selama 7-8 tahun kami menyelenggarakan kegiatan ini dan itu buat saya sangat penting ya karena teman-teman di Makassar itu berkembang menjadi filmmaker yang sangat tidak berorientasi pada sebuah struktur yang standar kayak harus di Jakarta harus dari bikin film pendek bikin film panjang gitu-gitu tuh enggak mereka bikin film pendek mereka bikin komunitasnya sendiri mereka mengelola penontonnya sendiri gitu yang buat saya itu sangat-sangat menarik fenomena itu waktu itu bagaimana mengelolanya dari jauh berarti Mas Riri kan lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta ya ada waktu yang harus habiskan juga di sana jadi hampir sejak pendirian Rumata dari awal sampai hari ini saya tuh dulu tuh saya berkunjung ke Makassar itu sekali setahun paling sekarang minimal saya bisa 4 kali setahun ke Makassar saya harus bikin kegiatan yang saya terlibat langsung atau minimal saya kadang-kadang lebih tentu saya sekarang online sangat membantu ya jadi kami juga bikin banyak kegiatan atau persiapan kegiatan itu melalui jarak jauh gitu dan itu dimungkinkan sih tapi pas biasanya pas eventnya 3-4 hari over the weekend gitu saya akan datang ke sana untuk untuk ikut bersama-sama mereka gitu dan Lily juga saya pikir sangat berhasil ya MUF itu mendapat penghargaan dari London Book Fair sebagai festival film independen terbaik gitu di dunia tahun 2020 gitu karena menurut pengamatan mereka ini adalah festival yang partisipasi publiknya itu luar biasa dan juga menarik minat banyak sekali pihak ya untuk berkolaborasi gitu penerbit-penerbit dari seluruh wilayah Indonesia bukan hanya dari Jakarta itu sering datang untuk mempresentasikan karya baru di sana iya menarik sih memang pergerakan ini ya literasi dan juga film di Makassar karena kan memang tadi seperti yang Mas Rir bilang ya banyak yang orientasinya kalau ada event di Jakarta justru ke Jakarta gitu kan ini malah karena ada Makassar Festival itu memang penerbit-penerbit di Jakarta pun berbondong-bondong ke sana gitu kan iya benar-benar jadi untuk menghilangkan Jawa sentris atau Jakarta sentris gitu ya dan saya pikir juga menginspirasi kebanggaan lagi tentang siapa kita di sana itu penting sih saya pikir minimal dengan adanya sebuah festival sastra internasional di Makassar teman-teman yang datang itu muda-muda itu pengunjungnya itu antara usia 13 sampai 21 tahun yang kadang-kadang setiap malam itu ada sekitar 3.000 sampai 6.000 orang berkumpul untuk menyaksikan pembacaan Lela Hudori baca puisi Jokowi Nurbo kadang-kadang Eka Kurniawan datang gitu ya saya pikir ini adalah sebuah fenomena yang membanggakan perasaan bahwa kotak kita itu punya sebuah peristiwa sastra atau budaya yang signifikan artinya buat Indonesia gitu dan pada saat yang sama melahirkan generasi baru penulis ya karena salah satu kegiatan yang program utamanya itu namanya Emerging Writers from the East jadi setiap tahun MEYF itu memilih sekitar 6 sampai 10 penulis-penulis baru dan datang dari Flores dari Larantuka dari Kupang dari Banggai dari Papua dari Ambon dan mereka baru gitu bahasa-bahasa baru suasana baru dalam sastra kita iya kalau buat Mas Riri sendiri berarti Makassar itu apa? ya tentu saja ini adalah tempat dimana saya lahir dan saya selalu merasa bisa kembali dan juga sebagai sebuah mimpi untuk maksudnya gini ya saya pikir Makassar ini unik banget ya kota yang sebenarnya dipengaruhi oleh tata hidup yang sangat primordial gitu kalau disana itu misalnya kalau seorang terutama terutama laki-laki sudah menjadi kepala daerah itu itu seluruh keluarganya itu menjadi seolah-olah menjadi bagian dari sebuah struktur keluarga elit gitu yang akan sangat mudah kemudian apabila kakak saya jadi gubernur akan sangat mudah bagi adik saya menjadi bupati atau menjadi kepala organisasi apa di kemasyarakatan gitu dan kemudian kita tiba-tiba memiliki banyak sekali keluarga-keluarga yang dulu biasanya disebut keluarga andi-andi dan mereka mengusur-usur hal-hal yang menurut saya kadang-kadang lepas dari tanggung jawab sesungguhnya jadi selama 10 tahun saya disana saya banyak sekali kritik-kritik tentang tata kota misalnya tentang bagaimana kota itu bertumbuh menjadi kota yang sangat konsumtif sangat berorientasi pada dagang daripada pada aspek-aspek yang anak muda sebenarnya butuhkan atau warga secara umum butuhkan jadi tentu saya menjadi rumah pulang yang kedua menjadi tempat dimana saya bisa bermimpi bahwa kebaikan akan terjadi perbaikan itu akan jalan saya pikir memiliki tempat seperti itu dan kebetulan disitulah saya lahir orang tua saya merasa punya kehidupannya ayah ibu saya itu sangat membanggakan identitas mereka di rumah kami itu bahasa daerah digunakan jadi ibu saya menggunakan bahasa Makassar ayah saya berbahasa Nrekang dan saya pikir bahkan arsitektur rumah kami pun dipengaruhi oleh budaya tersebut budaya makanan kayak apa yang disajikan di meja bagaimana mereka memperlakukan tamu kalau tamu datang bagaimana mereka memperlakukan sanak keluarga keponakan yang datang itu pola ruang tata ruang di rumah itu seperti itu dan karena itu bagi saya budaya ini kayak melekat gitu di dalam diri saya dan saya ingin pastikan itu terjaga mudah-mudahan buat anak-anak juga nanti ya saya punya dua anak remaja yang satu belajar di Inggris yang satu mungkin akan belajar di negara lain lagi gitu saya pikir punya identitas itu jadinya penting banget ya supaya mereka nanti punya kebanggaan gitu oke nah tadi aku lupa ini tadi sebelum kita rekaman atau setelah ya tadi mas Riri sempat cerita soal petualangan Sherina jadi kan di Bali ini lagi dalam rangka ini juga ya ada pemutaran film petualangan Sherina 2 aku pengen tau aja sih antara yang ke satu sama kedua nih perbedaannya gimana nih dulu dan sekarang iya sih yang pasti ini ya uniknya kami tetap bertahan dengan dua subjek utama dari film ini Sherina itu ya Sherina Munaf adalah Sherina Munaf yang berkembang luar biasa dalam 20 tahun terakhir karir musiknya seperti apa dan hal-hal yang dia pikirkan sekarang itu dia sangat into konservasi dia sangat peduli dengan hewan apapun itu ya dia dia adalah seorang yang peduli betul dengan lingkungan terutama dengan satwa dan hewan gitu pada saat yang sama Derby Romero lawan mainnya juga tetap tumbuh di dunia hiburan gitu film petualangan Sherina itu tidak lepas dari mereka pada saat yang sama juga ada hal-hal yang istilahnya mengikat semacam konvensi dari petualangan Sherina ada adventure-nya ada selalu ada petualangan dan ini film musikal jadi ada hal-hal yang tetap akan kita harus ingat menjadi kayak stempel dari film ini gitu yang khas gitu tapi pada saat yang sama kenyataan bahwa mereka sekarang udah berusia late 20s gitu ya kalau secara film gitu Indonesia yang kita alami yang kita jalani sekarang itu adalah Indonesia yang juga udah berbeda gitu ya ya tentu saja itu adalah sebuah kemerdekaan yang baru dan sangat bagi saya dan Mira Lesmana yang bikin film sangat exciting gitu sangat banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu jadi ya persamaannya tentu saja tetap film musikal tetap ada elemen aksi petualangan gitu perbedaannya karena mereka sudah lebih dewasa kami juga sedikit menjadi berbeda karena kita juga punya banyak penemuan-penemuan baru sebagai pembuat film dalam 23 tahun terakhir jadi ada banyak hal yang juga yang naik lebih tinggi gitu nah waktu selesai filmnya sebenarnya saya tuh sudah membayangkan ya karena tokohnya lebih besar resiko petualangannya lebih tinggi jadi agak sedikit lebih keras gitu filmnya walaupun tetap musikal tetap ada elemen komedi musikalnya gitu saya tuh berpikir ini adalah film yang akan diberikan golongan usia 13 tahun tapi ternyata lembaga sensor memberinya kelompok usia semua umur gitu jadi akhirnya ini menjadi film yang bisa ditonton seluruh keluarga kami sempat memberikan semacam pandang pendapat ke penonton gitu ya kalau nonton dengan anak-anak yang dengan anak-anak sebaiknya ditemani didampingi gitu jadi mereka bisa kalau takut mereka bisa pegangan sama ibunya atau bapaknya mereka bisa ditutupin matanya kalau ada beberapa bagian yang mungkin sedikit buat anak tertentu terlalu keras tapi ya sepanjang filmnya sudah sekarang udah main sekitar masuk minggu keempat gitu ya kami merasa mendapat penonton yang cukup merata gitu ya dari kelompok usia anak maupun kelompok usia nostalgia yang dulunya nonton sebagai kanak-kanak gitu film itu dan sekarang sudah punya anak juga mereka juga nonton dan pengen bawa anaknya jadi ini jadi salah satu film yang sukses banget saya bersyukur sekali penonton masih datang ke bioskop untuk sebuah film drama musikal seperti ini iya kalau gak salah aku lihat dalam beberapa hari sudah 1 juta penonton kan ya luar biasa sih kurang dari kurang dari seminggu sekarang udah 2 juta lebih wow sayangnya memang aku sama Raymond belum sempet nonton yang kedua gitu ya karena ada urusan ini tapi mudah-mudahan nanti abis dari balik bisa nonton cuma kemarin sempet akhirnya ini kan wah mau ketemu Mas Riri penyegaran deh nonton yang ke satu lagi dulu tetap menyenangkan untuk ditonton banyak banget yang bilang begitu ini unik ya penontonnya itu ada yang nonton sampai 3-4 bahkan ada yang dengan sangat yakin ini kali saya ke 10 nonton karena dia membawa kelompok-kelompok teman-temannya yang lain gitu tapi pada saat yang sama mereka merasa bahwa ada bagian dari diri mereka yang mereka perlu ingat dan lihat lagi dengan dan mereka senang sekali dengan menonton film ini gitu karena mereka melihat sesuatu dari diri mereka yang mungkin sudah lama mereka lupa dan saya senang banget film itu ternyata memang works ketika dia bisa maksudnya dia menjadi sinema ketika dia berdialog dengan penontonnya gitu menjadi bagian dari apa ya perasaan yang dibagi oleh penontonnya gitu dan satu lagi ini kalau yang aku baca dari ini ya dunia maya ya netizen ya kayaknya mas Riri berhasil melahirkan satu lagi cowok yang digilai cewe-cewek kayaknya kalau yang sadamnya yang sekarang banyak yang ngefans juga kita setiap kemana-mana yang diteriakin bukan Sherina lagi sadamnya yayang gitu dia dipanggil yayang di film itu itu ampun deh sampai dianya bingung gitu dia bilang waduh gila saya tidak membayangkan ibu-ibu ini ibu-ibu sorry belum tentu ibu-ibu sih tapi maksudnya hampir semua itu bukan perempuan muda tapi perempuan tengah tengah bayar gitu ya yang tiba-tiba menemukan idola barunya iya kan jadinya dibandingin sama oh Nicola Saputra sama Derby Romero lucu banget sih sukses mas aduh thank you oke ini mungkin agak random aja sih ya tapi aku tau kan sejak bikin ada apa dengan cinta yang kedua apalagi ya mas Riri kan ke Jogja terus juga pernah mampir ke klinik kopi dan kemarin sempat ngobrol juga sama mas Pepeng kayaknya tiap ke Jogja mas Riri selalu mampir gitu ya untuk kopi jadi kan kopi kayak udah jadi bagian dari keseharian nih nah mas Riri juga mungkin sekarang juga udah sering keliling ke Indonesia gitu ya kira-kira bisa ceritain gak kopi mana nih yang menurut mas Riri kayaknya gak pernah gagal Pepeng tuh bertanggung jawab itu untuk membuat saya menemukan kopi lebih jauh saya tuh yang satu hal yang saya suka banget ya tentang kopi itu adalah ketika saya menemukan cerita dari mana di tanah mana dia ditanam dan bagaimana tanah itu memberikan tanah dan warga disitu memberikan respect kepada varitas itu dan memberikannya nama gitu dan kemudian prosesnya baik kebunnya dirawat pemetikannya kemudian proses memprosesnya karena ternyata setelah dilihat-lihat kompleks sekali ada yang honey process ada yang washed ada yang fermented gitu ya nah itu ternyata melahirkan itu adalah sebuah proses yang sangat berpengaruh sampai akhirnya dia terasa ada di cup gitu yang saya tidak pernah gagal itu itu ada sebuah tempat di Luwuk Sulawesi Selatan namanya Sisola sebuah varietas namanya Sisola di daerah udah menyeberang hampir menyeberang ke Sulawesi Tengah gitu kenapa bisa begitu ternyata karena ada sebuah masyarakat komunitas yang menanam dan menjaga varietas mereka dengan baik kemudian ada satu keluarga kebetulan keluarga orang Amerika gitu ya yang menjaga apa ya komunitas komunitas dan komoditasnya supaya bisa betul-betul terproses dengan baik gitu jadi ada berbagai macam metode processing kopinya tapi saya tuh udah nyoba beberapa yang brandnya dari mereka ada yang di roasting sama misalnya kopi ujung di Makassar ada yang di roasting sama sebuah cafe lain di Makassar ada juga yang di roasting sama sebuah tempat roastery di Jakarta gitu tapi kalau mereknya dari Sisola itu rata-rata saya merasa sangat tepat gitu tidak pernah gini rasanya bisa lain-lain tapi kok selalu berada di kayak taste yang saya suka gitu limitnya gitu taste seperti apa yang menurut saya menurut saya kan sekarang kita sudah sampai ke titik setiap roastery itu berusaha membuatnya rasa itu agak berbeda ada tone apa ya melon atau apple atau mango gitu kalau ini dan rata-rata itu cenderung lebih fruity dan lebih ringan gitu nah kalau disana itu walaupun dia kopinya di roasting medium tapi tetap ada kayak apa ya kayak kick yang di tengah gitu mungkin ini tradisi minum kopi orang Sulawesi yang rata-rata itu kalau minum kopi itu agak gelap dan kental kemudian dipakein gula yang cukup banyak ya kalau saya bisa merasa aman banget minum kopi ini karena dia tetap gagah gitu tetap bodi gitu ya tapi pada saat yang sama dia juga tidak kehilangan karakter rasa yang ada ada sedikit manisnya gitu ya tanpa harus diberi gula gitu dan menurut saya lagi-lagi mengingatkan saya bahwa tanah ini dipelihara dengan baik oleh warganya oleh komunitasnya gitu jadi itu salah satu yang saya suka banget saya juga suka dari Flores sih kalau saya ke tempatnya Pepeng klinik kopi itu saya selalu minta yang namanya Yellow Katura Yellow Katura itu dari Flores kopinya itu dipetik itu dalam warna kuning tidak merah matangnya itu matang kuning jadi ada estetika bentuknya juga gitu ya dan rasanya itu di saya kalau dia yang bikin itu tidak pernah gagal pernah ke sana juga belum pernah saya kampung bapak saya tempat ayah saya lahir itu di Enrekang itu jaraknya cuma sekitar satu setengah jam dari si Sola itu sedikit lewat dari Toraja ke atas di Jakarta ada berarti ada ada satu roastery di Jakarta yang ambil itu nah satu lagi roastery di Jakarta yang saya juga suka banget itu dari Puntang dari Jawa Barat itu Classic Beans namanya kalau Classic Beans ini juga ternyata ujung-ujungnya selalu begitu mereka itu adalah kayak roastery yang punya hubungan sangat baik dengan petani jadi bagaimana mereka berhubungan supply itu selalu rutin dan selalu konsisten gitu ya itu kan kuncinya kan ketika kita beli lagi kita tidak merasa takut bahwa rasanya akan berbeda atau kopinya akan terlalu lama gitu kita percaya betul bahwa kita terjamin gitu nah itu yang saya juga dari Puntang dari tidak jauh dari Garut gitu dari Bandung tapi cara masri ngopi sekarang nih dan dulu mengalami pergeseran atau enggak sebenarnya ya itu karena saya bergaul lama banyak saya itu deket banget sama Pepeng saya deket dengan namanya John Cendra dari Makassar seorang dia punya toko kopi yang sudah generasi ketiga gitu di tengah kota Makassar terus saya juga kebetulan adik kelas dari mas Eko Purnomo Purnomo Widi dia itu pendirinya klasik beans gitu dan punya banyak kerja-kerja konservasi di Jawa Barat jadi karena bergaul lama mereka itu jadi saya juga belajar akhirnya gitu saya selalu bilang gitu biar bagaimanapun peng kopi paling enak itu tetap di rumah sih karena begitu kita bangun pagi kita masak air kita sendiri dan kita kenal air di rumah kita ya saya beruntung rumah saya itu masih sumur jadi bukan kayak pam gitu jadi saya tahu betul saya sudah tinggal di rumah ini 12 tahun saya tahu betul rasa air di rumah itu bagaimana dan koneksinya dengan kopi dan saya terlibat gitu mampurnya sendiri jadi itu walaupun kopinya biasa aja mungkin tapi minimal bagi saya itu adalah kopi yang paling tepat karena saya membuatnya sendiri di pagi hari itu saya rasa bagian penting dari proses ini semua cuma bukan berarti saya fanatik banget harus minum kopi hanya di rumah tapi saya bisa menghargai setiap tempat yang memproses dan menyajikan kopinya dengan cara yang baik dan kita bisa lihat loh itu ya kan kita bisa kita bisa rasain kalau mesinnya lama gak dibersihin gitu atau dianya gak ngerti banget walaupun dia bikin manual brewing gitu dia gak terlalu punya perasaan banget disitu ini sebenarnya bukan cuma soal kopi akhirnya kita jadi menghargai banyak hal dengan suka kopi dengan agak serius memikirkan kopi kita jadi memikirkan tanah kita memikirkan sumber-sumber air yang ada dan mungkin sekarang semakin langka di sekitar kita bahkan ada seorang yang bercerita sama saya yang ini mengejutkan dia bilang sekarang ini adalah waktunya minum kopi karena dengan semua perubahan yang terjadi di dalam pola hidup kita maksudnya sekarang makin banyak tambang dibuka semak iklim berubah temperatur naik bisa jadi kita tidak bisa menikmati lagi kopi 20 tahun 30 tahun yang akan datang karena dulu kopi arabica itu bisa tumbuh di tanah di sekitar 1200 meter dari permukaan laut sekarang gak bisa lagi karena 1200 meter di atas permukaan laut udah terlalu panas jadi harus naik lebih tinggi karena temperatur yang memang makin tinggi bayangkan berarti 10 tahun lagi atau mungkin 10-15 tahun lagi jangan-jangan sudah tidak ada kopi arabica yang bisa tumbuh karena temperatur kan mempengaruhi kelembapan tanah mempengaruhi sistem curah hujan dan lain-lain sebenarnya kan itu adalah alarming peringatan yang sangat kuat bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita karena ya ini baru kita bicara soal kopi saya pikir banyak pangan lain yang akan berubah dan kita akan bergantung pada pada manufacture farming gitu ya pada makanan-makanan yang tidak asli lagi mungkin kita akan sulit nanti mencari mencari kelapa untuk bisa membuat membuat rendang atau membuat karena semua udah berubah gitu jadi saya senang sih punya pergaulan dengan banyak orang yang menghubungkan kita dengan tanah gitu kopi antara lain itu sungguh iya sih sesuatu yang menakutkan sebenarnya ya kalau sampai nanti gak cuman kopi tapi juga bahan-bahan makanan yang lain kan kita gak mau ya kalau misalnya nanti jadi di Amerika gitu semuanya proses food gawat dan saya pikir semua perlahan-lahan kita approve ya itu yang bikin deg-degan kita pelan-pelan semua meng-approve sebuah sistem dimana apapun itu kita bergantung pada sebuah sistem industrial gitu dan saya pikir kopi itu sulit sekali untuk bisa dinikmati dalam konteks yang terlalu masif dan masal gitu ya itu yang harus kita jaga kita harus menjaga di neighborhood gitu ada tempat minum kopi yang kita tahu kopinya dari mana gitu itu enak pasti pasti kita menjadi lebih nyaman dan syukur-syukur kalau juga makanan yang lain juga bisa nah berarti ini kan mas Riri bisa dibilang apa ya sudah cukup banyak inilah ya mengenyam asam garam gitu ya istilahnya terus juga tadi bertemu dengan banyak orang-orang yang akhirnya membuat tersadarkan juga kalau melihat kondisi sekarang memang kayak bisa dibilang mungkin dunia kayak mengarah ke sebuah kehancuran gitu ya kalau misalnya tidak diperbaiki nah mas Riri sendiri melihat masa depan bumi nih yang seperti itu terus juga sekarang sebagai orang tua juga ya yang punya dua orang anak gitu kalau dari mas Riri gimana sih menyiapkan generasi berikutnya nih dalam hal ini berarti anaknya mas Riri gitu untuk memodali mereka iya tidak terlalu banyak tentu saya saya bisa anak saya dua-duanya udah remaja yang satu udah menjelang dewasa ya tentu saja ada banyak bagian yang selain mengandalkan tempat dimana mereka belajar itu adalah satu tempat yang baik yang kami pilih dengan baik gitu dengan berbagai pertimbangan tempat dimana misalnya pengetahuan itu dihormati sebagai satu hal yang penting bukan hanya nilai gitu ya tapi pengetahuan bukan nilai dalam artian ranking gitu tetapi pengetahuan ketika kami memilih sekolah buat anak itu kami memilih sekolah yang bukan hanya mengajar anaknya tapi mengajar orang tuanya juga bagaimana menjadi orang tua gitu bagaimana tuh the parenting method itu yang mungkin sudah kami jalankan dalam 15 tahun lebih pendidikan anak-anak jadi kitanya juga harus belajar terus gitu itu yang paling penting karena saya gak yakin dengan terbukanya informasi hari ini kita bisa menjadi orang tua yang tahu semua dan bisa menjadi sumber pengetahuan atau memberikan pencerahan terus-menerus ke anak gitu pasti ada ada pertanyaan yang dia tanyakan ke kita yang kemudian dia mencari informasi sendiri dan dia pasti merasa jawaban bokap gue kok tidak memuaskan seperti jawaban yang ini dan pelan-pelan dia akan mulai meninggalkan kita kan untuk aspek-aspek tertentu jadi intinya begini saya selalu percaya bahwa saya harus belajar terus jadi gak mungkin jadi bapak yang hanya mengandalkan pengetahuan yang saya punya dulu aja untuk menjawab pertanyaan mereka hari ini itu yang paling pasti mungkin pengalaman menjadi pembuat film yang menuntut saya selalu berinteraksi dengan orang dalam proses saya mencari cerita atau meriset cerita kemudian keyakinan bahwa saya harus belajar terus melalui apapun termasuk contohnya melalui kopi tadi gitu ya itu adalah peluang untuk bisa menemani mereka untuk tumbuh bukan hanya memberi menjadi parent yang ngomong menasihati gitu ya tapi minimal menemani kalau mereka mengajak saya yang bicara tentang musik gitu ya saya juga jadi saya punya pengetahuan gitu karena saya juga tetap membuka diri untuk memahami bagaimana perkembangan dunia musik hari ini atau film atau seni secara umum so cara mempersiapkan dirinya begitu menjadi orang yang selalu belajar dan dan bisa menjadi teman berbicara dari anak-anak kita gitu pada saat yang sama ya memberi contoh saya pikir ya maksudnya gini kalau seumpama ada kesempatan saya ngajak mereka jalan jalan kaki gitu saya ajak mereka jalan kaki karena banyak hal yang ternyata bisa kita dapatkan dari berjalan kaki kita bisa melihat sesuatu agak lebih lamaan gitu kita kemudian bisa mendengar lebih banyak gitu dari apapun itu sih yang paling simple gitu selain ya mencoba memfasilitasi pendidikan yang baik gitu buat mereka baik itu dalam artian tepat guna ya saya selalu pengennya sih anak-anak saya itu bekerjanya di Indonesia kembali ke sini iya dunianya kan sekarang udah gak dunia mereka itu kan berbeda sama sekali ya angkatan ini ya hampir semua mereka sangat apa ya mahir terampil berbahasa apalagi kalau bahasa Inggris aja gitu karena dari kayaknya dari SD aja udah mulai belajar gitu jadi aspirasi akhirnya jadinya lebih banyak ke barat gitu sadar atau tidak dan dunia barat itu sangat memukau ya karena informasi bagaimana mereka mengelola informasi mengelola data arsip-arsip lama gitu selalu banyak penemuan-penemuan baru nah bagaimana caranya kita menemukan memberikan mereka kesadaran bahwa ini peluang yang besar untuk bekerja ada 250 juta lebih populasi tanah begitu luas gitu ya budaya yang begitu kaya kalau bisa kalian bekerja disini gitu bikin apapun gitu ya berkarya gitu itu yang selalu saya coba yakinkan antara lain dengan memberi contoh bahwa bapak bikin film disini terus loh pakai bahasa Indonesia kita bisa ternyata sukses dengan bikin film no kalau kita berusaha dengan baik ya saya juga tentu saya banyak yang banyak juga kritik dari mereka tentang film Indonesia bahkan film saya gitu ya tapi minimal saya bisa menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir ini bahwa kalau kita bersungguh-sungguh ya mudah-mudahan bisa berhasil gitu mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang baik dan dibicarakan penting buat orang gitu ya karya kita gitu dan dan itu aja sih yang saya bisa persiapkan gitu dan contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ini yang paling paling fragile saya pikir hampir banyak banyak orang tua kalau kita bicara soal mental health atau kondisi mental banyak anak muda sekarang itu mudah-mudahan saya tidak terkesan terlalu simplistic tapi saya yakin itu datang dari keluarga ketika di rumah anak-anak itu tidak punya contoh atau tidak bisa tersambung dengan orang tuanya sehingga mereka harus mencari jawaban dari tempat lain atau mereka tidak sempat bisa mencari perlindungan ketika mereka merasakan sesuatu dari orang tua yang mungkin terlalu sibuk atau terlalu jauh gap ya karena orang tua juga tidak tadi tidak sempat belajar lagi karena sibuk banget mau dapat sekolah yang bagus buat anaknya ingin punya tabungan yang cukup buat anaknya jadi terlalu sibuk jadi tidak sempat menjadi teman tumbuh buat anak-anak mungkin disitu asumsi saya sih dan saya baca di beberapa tempat itu antara lain karena parenting yang tidak tepat iya sih aku juga baca-baca memang rata-rata ya mungkin kayak luka batin itu memang umumnya utamanya memang diakibatkan dari lingkungan terdekat ya caregiver mau itu orang tua atau siapapun itu kan nah kalau Mas Riri sendiri ini menurut Mas Riri berarti sekarang kan anak-anak satu kuliah di luar nih satu kemungkinan akan kuliah di luar gitu ya tapi Mas Riri kan juga walaupun di Indonesia tapi tinggal di Jakarta selalu kembali ke Makassar gitu maksudnya tidak lupa pulang kalau menurut Mas Riri ini sekarang apakah anak-anak sudah mengarah ke situ kita sebenarnya selalu berusaha misalnya istri saya dari Padang dari Sumatera Barat saya dari Makassar gitu subyek tentang itu harus selalu diangkat gitu bahwa kita punya identitas sebagai orang Indonesia Indonesia itu terbangun dari berbagai macam ragam budaya suku bangsa gitu dan kita tuh salah satunya dari Bapakmu orang Bugis Makassar Ibumu orang Sumatera Barat dari Padang gitu itu minimal harus dijadikan bagian dari subyek pembicaraan sehari-hari apapun itu gitu sekarang lingkungan juga cukup memberi mengencaris itu ya saya pikir kita dalam beberapa tahun terakhir itu banyak sekali pembicaraan tentang budaya nasional dan budaya-budaya daerah di sekitar kita paling simple adalah sekarang kalau kita lihat upacara 17-an di secara nasional itu dirayakan antara lain dengan membanggakan pakaian daerah misalnya itu kan percakapan-percakapan yang sebenarnya harus di embrace ke anak-anak gitu ya apa boleh buat misalnya sehari-hari sekarang banyak sekali percakapan kami itu yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya apa boleh buat tapi saya sekarang itu selalu mengupayakan supaya ada juga bagian-bagian dari percakapan kita yang menyentuh persoalan tentang kita siapa gitu kayak dia suka bicara musik gitu saya di Makassar menemukan bahwa ada penyanyi hip-hop rapper yang datang dari tempat seperti Takalar gitu yang adalah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dan ngerapnya itu dalam bahasa lokal dan saya videoin gitu terus saya kirim pakai Whatsapp aja ke dia lihat nih ini keren banget loh pakai kersing juga ya ada kersingnya juga gitu ya dalam bahasa daerah gitu ya menurut saya ya ternyata kita punya gitu apa ya kepekaan-kepekaan global yang sangat lokal atau tradisi lokal yang juga belajar dari berinteraksi atau tidak berhenti berdialog dengan globalisasi gitu sebenarnya itu yang dibicarakan saya gak tahu akan berhasil atau enggak you never know kita harus mencoba sih ya kita harus bukan mencoba mungkin mencoba itu katanya terlalu effort tapi ya kita harus menjadikannya bagian dari kebiasaan kita sehari-hari gitu dan itu dengan menjaga banyak hal ya nomor satu misalnya setiap lebaran aja coba pertahankan di rumah kita itu selalu ada makanan dari ibu kita dan itu rasanya gak terlalu sulit tuh makanan ibu itu dibikin ada di meja sehingga kita bisa bicara kepada mereka gitu dan mereka pelan-pelan mereka suka wah enak ya gitu terus mereka mulai tanya lebaran yang akan datang kita bikin itu lagi enggak karena ibunya istri saya punya makanan khas yang selalu ada di meja setiap lebaran yang sekarang kita bikin juga ada di meja setiap lebaran dan itu akan membuka minimal membuka percakapan dulu kemudian membuka senses yang lebih jauh dari lidah gitu dan akhirnya kita mudah-mudahan kita bisa terjaga gitu di rumah saya tuh ada makanan namanya ayam bakar nene karena itu resep ibu saya sesimpel sih cuma ayam bakar dipakaian ketumbar yang banyak dan santan yang sekarang menjadi salah satu makanan favorit anak saya gitu setidaknya kan melalui itu itu terjadi ya dan bahan itu bahan lokal kayak santannya itu ketumbarnya itu itu kan itu ketumbar kan kata yang punya kita ya tentu saja ada bahasa Inggris ya tapi minimal suatu hari kalau dia makan di restoran India dimana di London atau dimana dia akan tahu oh ini kayak makanan nenek saya gitu ada elemen ininya pokoknya menciptakan sesuatu yang bikin dia kangen pulang ya betul dan bicara tentang lokalitasnya ya selain yang paling generik kan Cotok Makassar ya misiram palubasa barongko itu adalah sesuatu yang saya selalu upayakan supaya ada di dalam kosa kata mereka oke karena lagi di Ubud Writers and Readers Festival jadi tentu saja aku pengen bertanya soal buku-buku yang Mas Riri baca gitu ya jadi cuma mungkin aku pengen tahu kira-kira dalam setahun belakangan ini keresahan Mas Riri seperti apa sih terus kemudian apakah ada buku-buku yang akhirnya mewakili Mas Riri untuk menjawab atau mungkin mencari jawaban dari keresahannya itu saya pikir gini hidup saya itu sadar atau tidak saya harus akui mungkin 70% saya berpikir tentang apa lagi yang harus saya bikin sebagai pembuat film yang kurang lebih memenuhi semua kriteria atau kebutuhan saya sebagai pembuat film kebutuhan saya bercerita kebutuhan saya untuk hidup dan menghidupi baik itu diri saya sendiri maupun keluarga kebutuhan saya untuk selalu punya suara yang signifikan di luar sana gitu dan akhirnya hampir semua yang saya gelisahkan itu adalah bagaimana sih kehidupan kita berjalan sekarang gitu dan saya pikir ini mungkin karena memang udah mendekat tahun politik gitu ya dan tentu saja krisis yang baru kita lalui kemarin waktu pandemi itu membuat kita lebih banyak terisolasi dan berpikir gitu jadi ya saya sebenarnya menggelisahkan apakah semua pilihan-pilihan yang yang kita approve bersama ya dalam dua tiga tahun terakhir ini adalah pilihan yang tepat karena saya pikir pembangunan masif terjadi dimana-mana kayak ada keinginan revolusioner untuk mengubah pola hidup misalnya kita bicara sekarang tentang sustainable energy atau energi terbarukan gitu ya populer sekali sekarang keinginan untuk punya mobil listrik gitu ya motor listrik pembangunan infrastruktur yang masif terjadi dimana-mana dan saya pikir kita semua approve itu kita semua cukup bahagia dengan kenyataan bahwa di Jakarta sekarang naik mobil itu bukan pilihan satu-satunya karena transportasi publik sudah cukup terjejaring dengan baik gitu ini kan perubahan yang terjadi cepat dan cuma yang menggelisahkan adalah apakah warga itu sudah cukup dilibatkan warga itu kan masyarakat itu kan mestinya orang yang paling utama didengarkan sebagai orang yang dilayani oleh siapapun yang menggerakkan pembangunan kita yaitu pemerintah gitu dalam kondisi yang begitu cepat sekarang saya cuma gelisah itu gitu apakah ini apapun yang dibangun ini sudah betul-betul menjadi aspirasi grassroot atau bottom up karena kalau mau dibilang pola-pola hidup yang dilakukan secara cepat itu kan namanya revolusi ya kita bisa katakan terjadi revolusi sekarang dari pola hidup kita kita akan punya Ibo Kota Baru misalnya yang direncanakan kurang dari 5 tahun kita punya pabrik transportasi kita punya rencana misalnya tahun 2030 mobil listrik di Indonesia itu sudah sekitar 80% kalau tidak salah jadi ini percepatan pabrik baterai dibangun di mana-mana gitu ya apakah ini sudah bottom up apakah ini sudah melalui kajian yang memang membuktikan bahwa masyarakatnya sudah perlu itu yang cukup mengkhawatirkan saya dan pada saat yang sama menjadi pembuat film saya juga harus bergerak cepat kayaknya maksudnya apa yang kami lakukan ini terdorong oleh berbagai macam tuntutan gitu dan waktu biasanya menjadi yang paling harus dikorbankan pengambilan keputusan cepat cepat gitu jadi itu yang kadang-kadang mengkhawatirkan gitu buat saya how pressure tuntutannya itu seperti apa berarti ya macam-macam ya sekarang kan kalau kita bikin film di Indonesia ini ukuran suksesnya film itu ya cuma satu sih cuma berapa jumlah penonton yang bisa kita dapat berapa jumlah penonton yang kita bisa dapat itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita berikutnya di dalam keputusan film apa yang bisa kita bikin gitu jarang sekali film itu dalam pandangan saya bisa dikaji lebih dalam dalam artian dampaknya ke masyarakat dampaknya kepada penontonnya gitu apakah dia film itu memberikan ruang baru untuk orang apa ya menikmati kesenangan gitu ya yang tadinya harus misalnya pergi kemana sekarang di ruang yang paling deket pun kita bisa mendapat kesenangan hal-hal demikian itu tidak lagi menjadi bagian penting dari cara menilai sukses sebuah film tetapi kalau dia mendapatkan 1 juta penonton dalam 5 hari itu sukses dan ini terjadi karena apa boleh buat memang struktur kehidupan kita memang ada yang berubah ya dalam dengan presiden Jokowi memutuskan banyak hal yang luar biasa gitu ya memang memang kita dan kita sama-sama sepakat sih kayaknya ya mayoritas masyarakat gitu ya dengan apa yang terjadi sekarang oke mas Riri makasih banget buat ngobrol-ngobrolnya sayang sekali ya belum sempat ngobrolin buku nih kita tapi berarti itu artinya kita punya simpenan kita harus rekaman lagi nanti makasih ya ya makasih makasih selamat menikmati selamat menikmati